Hai sobat investor semua, ya jadi hari ini gue akan mencoba mereview salah satu saham melalui dengan sistem zoom ini ya Cuman tetap aja gue fun, ya gak walaupun tidak seperti sebelumnya gue mungkin di kamera langsung ya Ini gue akan coba bahas disini karena memang gue lagi, kebetulan lagi sibuk ya teman-teman semua Jadi hari ini gue ingin mereview salah satu saham yang menarik Apa itu? Saham Cleo Kira-kira saham Cleo ini bagaimana menurut sudut pandang gue? Buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis Banyak orang yang mengungkapkan pendapat mereka tentang saham Cleo Ya disini gue akan mengungkapkan dari sudut pandang gue Dan apabila gue tertarik atau apa, gue akan coba ngomong Tetapi balik lagi keputusan investasi ada di diri kita masing-masing Jadi gue tidak ingin memaksakan apa yang gue percaya untuk kamu percaya Oke, kita mulai share screen aja disini Kamu bisa coba menggunakan salah satu aplikasi yaitu Ajaib Disini gue menggunakan Ajaib ya Sebagai platform untuk saham yang digunakan Kamu bisa pakai Stockbit, kamu bisa pakai yang lain bebas Oke, seperti yang kamu lihat sekarang ya di layar juga Bahwa memang disini tuh Cleo Cleo kita lihat Berdasarkan grafik, kamu bisa melihat Disini kan dia minus 3,92 Tapi ini sebenarnya bukan untuk setahun terakhir ya Ini mungkin daily kali ya Soalnya kalau lo lihat dari satu tahun Ketika lo lihat disini nih ya Disini kan dia 4,90 Disini tuh 4,70 4,70 Artinya apa? Artinya memang sebenarnya ada peningkatan Jadi nggak mungkin ini minus Jadi ini tidak mungkin minus Tetapi gue pakai aplikasi kompetitornya Bibit Aplikasi kompetitornya Ajaib Stockbit Gue itu menemukan bahwa memang Secara profitnya itu sekitar 3 persenan lebih Jadi menurut gue secara Satu tahun terakhir dia performance-nya bagus Tetapi kalau kita lihat daripada 5 tahun Justru malah lebih bagus guys ya Artinya apa? Bahwa saham-saham seperti ini mungkin baiknya di hold lebih jangka panjang Jadi secara historis ini sebenarnya cukup oke lah Masih oke Tetapi kenapa terjadi penurunan yang cukup drastis juga nih Di beberapa bulan terakhir gitu Ada apa sebenarnya? Oke Jadi untuk mengetahui tersebut Ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan Kamu bisa melihat laporan keuangannya langsung Atau kamu bisa lihat dari key statistik Key statistik itu untuk kayak mendiak rosa Tentang apa yang terjadi pada perusahaan ini ya Dari beberapa rasio keuangan yang ada Mari kita coba bahas sama-sama Oke Disini kamu lihat ya ada macam-macam ya Ranking history Kita coba history Nah dari history ini yang paling gue suka ya Jadi disini per kuartal kita akan coba bahas Masing-masing Nah yang gue bener-bener sorot itu adalah return on equity Dan return on asset Return on equity itu apa sih? Return on equity itu kita pengen lihat Apakah memang dari segi permodalannya ini cukup efisien nggak Dalam penggunaannya perusahaan Cleo ini Nah ternyata dari segi permodalan juga Dia cukup efisien karena memang dia positif ya guys ya Cuman ketika kita misalkan lihat di layar sekarang Kamu lihat ada penurunan di kuartal 3 Dari kuartal 2 ke kuartal 3 ya Itu sesuatu yang menurut gue Perlu dicari tahu itu alasannya kenapa Tetapi kalau secara kita lihat garis singkatnya ya Dimana ya ini bagus Ya masih positif dan itu bagus Lalu kita lihat lagi return on asset Return on asset ini kita pengen lihat nih Apakah memang secara pengelolaan asset itu cukup baik atau tidak Cukup efisien atau tidak Ternyata berdasarkan data dia cukup efisien Karena udah di atas dari 1% juga Dan memang dia tidak minus Tetapi kamu lihat ya di kuartal 2 ke kuartal 3 Dia memang ada penurunan Di sini kamu bisa melihat sesuatu pattern yang beda nggak teman-teman semua Belum ada ya belum kelihatan ya Yang seperti apa Cuman ketika kamu misalkan Lebih dalam lagi Ternyata kamu tahu nih Bahwa 2022 sama 2021 sebenarnya punya pattern yang sama teman-teman ya Di kuartal 2 dia sedikit agak tough Di kuartal 2 sebenarnya agak tough juga sih Untuk apa namanya Cleo ini sendiri Tetapi di kuartal 3 dia biasanya performenya Ya di kuartal 3 biasanya dia agak tough ya Kuartal 2 biasanya dia cukup baik ya Coba lo lihat ya Baik-baik di sini Dia 5% Kuartal 1 nya dia turun Ya dibandingin kuartal 2 nya Kuartal 3 nya dia juga turun Jadi kuartal 2 tuh dia performenya biasanya bagus Tuh lihat ya Nih disini bandingin sama yang ini Lebih gede kuartal 2 Dibandingin kuartal 3 Lebih 2 Coba 2021 sama nggak ya Kita lihat ya Oh ternyata benar kan Dia kuartal 2 dia bagus tuh Kuartal 2 dia performenya bagus Tapi kuartal 1, kuartal 3 dia tidak akan mengalahkan Di kuartal awal biasanya dia bagus Kuartal 3 dia sedikit agak-agak berkurang bisnisnya Jadi sebenarnya ketika gue amatin Dalam pengelolaan aset maupun dari segi permodalan ini sendiri Cleo itu tuh dia agak tough Bisnisnya itu di kuartal-kuartal 4 Ya kuartal 3 Nah itu agak tough tuh sebenarnya Untuk apa namanya Ya bisnisnya gitu ya Karena dari hasilnya dia memang sedikit berkurang Dan itu dari 2001-2002 Ya mungkin itu 2022 Nah itu mungkin disebabkan oleh pandemi itu juga bisa ya teman-teman semua Dan juga mungkin daya beli masyarakat Tetapi menurut gue Untuk return aset dan return on equity itu masih bagus Di saat pandemi kayak gini bisa begitu Artinya apa? Artinya memang berarti yang ngelola bisnis ini Ini juga bener Bagus Oke sampai situ dulu Nah kita juga bisa lihat daripada OPM atau gross profit marginnya Cuman gue lebih suka dengan earn before taxes Ya tax ya Jadi kayak pendapatan sebelum pajak Jadi emang udah cukup bersih lah Tapi belum mampah pajak gitu Ketika kita bisa lihat disini earn before taxnya itu Kalau kamu lihat Dia itu dia berkurang dari kuartal 2 kuartal 3 Ya Jadi kuartal 2 dia lebih baik Dibandingkan kuartal 1 kuartal 3 Emang ini Ini berarti kan artinya ada yang berkurang nih Ya dari pendapatannya Ya setelah sudah di Apa dikurang-kurangin Itu ternyata kuartal 2 lebih baik Nah ini harus kita pajarin kenapa Case tadinya kuartal 2 lebih bagus Nah jawaban untuk lebih detail gini Biasanya tuh di laporan keuangan Oke Gue biasanya juga lihat daripada Apa ya Kalau untuk ini tuh dari current ratio Dan debt to equity ratio Debt to equity ratio tuh untuk melihat dari rasio utang ya Kalau perusahaan itu kita mau lihat sehat Utang itu harusnya gak banyak Tetapi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang Kalau utang banyak tuh Emang ya wajar-wajar aja gitu Saya utang-utang yang kayak perusahaan-perusahaan kayak Jalan-jalan itu loh yang gak buat Jalan atau kontraktor yang masih ada hubungan itu Biasanya tuh gede-gede gitu Mining tuh setau gue gede-gede Nah tetapi kalau misalkan ini Dia secara rasio utang Dia memang kalau kita lihat di kuartal 3 Dia agak meningkat ya Tetapi menurut gue masih cukup oke Kok gak yang gede gitu Karena memang banyak gue lihat juga Yang memang rasio utangnya gede Nah kalau kita kan punya utang Yang penting itu kita mampu bayar atau enggak Nah kalau disini gue ngeliat Dari rasio current ratio Ya artinya tingkat Gampangnya tuh kalau lo punya utang Lo bisa bayar atau enggak Nah kalau dia di atas dari 100% Atau di atas dari 1 Berarti ini bagus Dia mampu Disini udah di atas dari 100% Yang dimana harus jumpa Artinya apa? Bagus guys Oke jangan tidur dulu Ya siapa tau yang nonton ini Pak Hermanto Tanoko juga ya kan Siapa tau Kalau misalkan Pak Hermanto Tanoko nonton Mungkin bisa komen di kolom Komen di bawah ini Ya Oke jadi disini menurut gue Ya perusahaan ini masih bagus Gue melihat perusahaan ini bagus Terus kalau untuk earning per share ini sendiri Atau price to book value Sebenarnya kalau udah di tingkat-tingkat kayak gini sih Masih tergolong sedikit mahal ya Kalau lo lihat dari valuasi ya Kalau dari BBV nya gitu Tapi kalau lo lihat dari pernya Dari per menurut gue masih standar gitu Kalau per atau price to earning itu tuh Atau PE ratio itu biasanya Kalau menurut gue masih standar tuh 20an Tapi kalau di atas dari 20an Itu udah cukup lumayan mahal sih Nah ini masih di perbatasan Nah kalau untuk harga biasa Bukan valuasi Ingat guys ya 490 harga segini menurut gue murah Kalau lo beli 1 lot mungkin sekitar berapa? 49 ribu kali ya Nah itu Jadi masih tergolong murah guys Apalagi memang dari secara laporan keuangan Menurut gue masih oke gitu Masih bagus gitu Nah Yang menarik lainnya disini adalah Kalau lo bisa lihat di corp action ya Nah kita pengen lihat Dia bagi dividen apa enggak? Nah ternyata perusahaan ini dia bagi dividen guys ya 2021 dia bagi 2022 juga bagi gitu Dan perusahaan itu ada yang 2 kali bagi dividen Ada yang sekali bagi dividen Disini kayaknya dia 2 kali ya Pertahun ya Nah pokoknya dia memang bagi dividen Tapi memang nominalnya sangat kecil Artinya disini adalah Ya positifnya adalah Lo masih dapat duit tambahan Selain daripada capital gain Ingat Kalau kita sebagai investor Ada 2 kita dapat hasil 1 dari dividen 1 dari capital gain Tetapi tidak semua perusahaan itu bagi dividen Ada beberapa perusahaan Dia fokusnya terhadap Kenaikan harga sahamnya Ketimbang dibandingkan dia bagi dividen Nah kalau ini dua-duanya Ini suatu hal yang bagus Oke jadi kalau untuk secara singkat Bagaimana penilaian gue Tanpa melihat laporan keuangan lebih detail Gue melihat secara kayak Apa ya? Garis besarnya menurut gue Saham Cleo ini Saham yang punya potensi juga Dan gue melihat Kalau dari segi laporan keuangan Masih cukup bagus ya Cuman mungkin gue harus lebih dalemin lagi Di kuartal Kalau tadi berapa ya kuartal 3 ya Itu gue harus dalemin Kenapa ini di kuartal 3 Dan kuartal 4 Kuartal 3 mungkin yang gue tadi cek ya Itu agak tough tuh Kenapa gitu Dan itu Di 2021 juga seperti itu Itu ada apa sebenarnya Nah itu sebenarnya yang dicari Tetapi kalau Setup-tup yang bisnis ini Menurut gue Di saat pandemi kayak gini Dia masih kuat gitu Jadi kalau untuk Kayak apakah memang di 2023 Masih bagus Menurut gue masih punya potensi yang bagus Ya Apakah kalau lo punya budget Mau nggak lo investasi sini Kalau menurut gue Ya Untuk gue sendiri Tetapi kalau teman-teman beda Ya nggak masalah Balik lagi Keputusan investasi Ada di diri masing-masing Gue cuman ngasih point of view Karena kalau dari Segi laporan keuangan Masih cukup oke kok Mau yang dibilang Bagus banget Menurut gue Ada yang lebih bagus Tetapi Cukup baik lah Performance-nya gitu Dan masih bisa berkembang Masih bisa berkembang Oke itu aja teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat juga Review sikat gue Soal saham Leo ini Nah buat teman-teman yang merasa Informasi ini sangat Tuhan manfaat juga Kamu bisa coba share aja Di sosial media kamu Di Instagram Facebook Twitter Untuk supaya teman-teman Juga bisa terbantu nih Kalau pengen tahu Saham Leo secara singkat itu Seperti apa Dan bagus atau nggaknya Dan apabila kamu tertarik Untuk mulai berinvestasi Di aplikasi ajaib Kamu bisa pakai kode referral gue Yang ada di kolom deskripsi Di bawah ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa